Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Peserta diri kelas 9 yang bapak banggakan Bertemu kembali dengan bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Sebelum kita mulai pembelajaran Kita buka bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan ke 31 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya Pertemuan ke 30 Yaitu materinya pertemuan ke 31 ini adalah Teori-teori perkembangan atom Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kali ini adalah Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan teori perkembangan atom Peserta didik kelas 9 yang bapak banggakan Kita masuk ke materinya Yaitu teori-teori perkembangan atom Yang pertama adalah teori atom Dalton Pada tahun 1803 Ilmuwan Inggris bernama John Dalton Mengemukakan model atom seperti bola tejal atau bola tolak peluru Dalton mencetuskan teorinya berdasarkan hukum kekalan masa dan hukum perbandingan tetap Dalton menyatakan bahwa materi terdiri atas atom-atom Pokok-pokok teori atom Dalton sebagai berikut Yang A Setiap materi terdiri atas partikel-partikel terkecil yang disebut dengan atom Yang B Atom merupakan bola pejal dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih ke kecil Yang C Atom-atom yang menyusun suatu unsur sama atau identik Jadi Atom-atom yang menyusun suatu unsur itu sama atau identik Tetapi berbeda dengan atom unsur lah lainnya Yang D Senyawa adalah materi yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu Yang E reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom yang bereaksi Nah model atom daripada Dalton bisa kalian lihat pada gambar Nah ini ada gambarnya berbentuk seperti bola tolak peluru ya atau bola pejal Kemudian yang kedua Teori-teori atom itu adalah yang kedua adalah teori atom-thompson Nah Joseph John Thompson mengukahkan teori atom seperti model Ruti Kismis Nah Menurut Thompson Atom merupakan bola bermuatan positif Dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang berbuatan negatif Bisa kalian lihat Pak ada gambar di samping Itu modelnya Yang min itu bermuatan negatif Yang plus itu bermuatan positif Yang bermuatan negatif Atom itu adalah elektron Sedangkan yang bermuatan positif adalah proton Yang tidak bermuatan itu adalah neutron Jadi diingat ya Nah Jadi atom merupakan bola bermuatan positif itu adalah proton Dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif Nah Jadi elektron itu adalah atom yang bermuatan negatif Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti Kismis pada Ruti Nah bisa kalian lihat pada gambar tadi Nah ini adalah teori atom Thompson Kemudian yang ketiga Adalah teori atom Rutherford Nah Pada tahun 1991 Arnest Rutherford Mengukap Mengemukakan Bentuk atom seperti bola Yang di tengahnya terdapat inti atom yang menjadi pusat muatan positif dan pusat masa Teori model atom Rutherford Sebagai berikut Yang pertama Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif Dan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom Yang kedua Atom bersifat netral Bersifat netral itu berarti dia tidak positif tidak negatif Yang ketiga Jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan Kelemahan dari teori atom Rutherford Yaitu tidak dapat menjelaskan Alasan elektron yang mengelilingi inti atom tidak jatuh ke inti Karena gaya tarik menarik antara inti dengan elektron Nah lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar Ya Nah itu elektron Elektron itu letaknya berada di luar Jadi dia hanya mengelilingi daripada inti atom Nah di dalam inti atom itu Terdapat dua Yaitu proton dan neutron Proton itu atom yang bermuatan positif Sedangkan neutron itu adalah atom yang netral Atom yang tidak bermuatan Selanjutnya Yang keempat adalah teori atom Nielbor Pada tahun 1913 Nielbor mengemukakan atom terdiri atas inti atom Yang menjadi pusat masa atom dan pusat muatan positif Elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu Atau orbit yang disebut kulit atom Jadi elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu Atau orbit yang disebut kulit atom Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah Kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi lebih tinggi Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih luar Elektron akan menyerap energi Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih dalam Elektron akan memancarkan energi Apabila elektron berada dalam keadaan stasioner atau tetap Elektron tidak memancarkan energi Ini teori atom Menurut teori atom Semakin jauh letak elektron dari inti atom Semakin lemah gaya tarik inti atom terhadap elektron tersebut Sehingga elektron pada kulit terluar mudah dilepaskan Nah yang terakhir Teori-teori atom Yang kelima adalah teori atom modern Atau dikenal dengan mekanika gelombang Teori atom modern dikembangkan oleh Erwin Schrodinger 1927 mengumumkakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom Yaitu elektron Tambangnya E Proton P Dan neutron N Model atom modern dinyatakan sebagai berikut Yang nomor 1 Atom terdiri atas inti atom Yang mengandung proton dan neutron Dan elektron-erektron mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu Yang membentuk kulit atom Hal ini disebut dengan konsep orbital Yang kedua Dengan memadukan asas ketidakpastian dari warnerah esenboid Dan mekanika gelombang dari Louis D. Broccoli Erwin Schrodinger merumuskan konsep orbital sebagai suatu ruang Tempat peluang elektron dapat ditemukan Yang ketiga Kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum Jadi elektron bergerak di sekeliling inti atom Dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron Dengan demikian yang dapat ditentukan adalah Keboleh jadian ditemukannya elektron Nah ini teori atom modern Sebelum Bapak tutup pembelajarannya Bapak akan memberikan soal latihan Pilihan ganda Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tulis Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke Erlening Madrasah Nah slide yang ini ada 3 soal Baca benar soalnya Ini sudah Bapak jelaskan tadi di depan Kemudian ini soal yang keempat 5, 6, dan 7 Jawab dengan benar Sudah juga tadi Bapak jelaskan di depannya tadi Ini adalah soal 8, 9, dan 10 Semoga kalian bisa menjawabnya Tepat waktu Mengirinkannya Dan menjawab dengan benar Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat Bagi kalian nantinya Kemudian bisa kalian pahami Bisa kalian mengerti Dan dibuka kembali Kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa